DPP Partai Golkar mengubah haluan politiknya dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Ketua Umum Golkar yang baru, Air Langga Hartanto, resmi mencabut dukungan Partai Golkar bagi Ritwan Kamil. Melalui surat yang dikirimkan kepada DPD Golkar Jawa Barat, pencabutan dukungan tersebut didasari karena Wali Kota Bandung Ritwan Kamil dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi Partai Golkar untuk menggandeng Daniel Mutakin Syaifullah sebagai bakal calon wakil gubernur sampai batas waktu yang ditentukan pada 25 November lalu. Surat pencabutan dukungan ini pun nantinya akan diantarkan langsung kepada Ritwan Kamil usai Golkar menyelenggarakan Munaslub 20 Desember esok. Pencabutan dukungan Golkar terhadap Kang Emil tidak membuat langkahnya untuk bertarung di Pilkada Jabar semakin berat. Pasalnya Ritwan Kamil telah kantongi dukungan 21 kursi DPRD yakni 5 kursi dari Nasdem, 7 kursi PKB, dan 9 kursi dari P3. Tim Liputan melaporkan untuk NET.